Pemprov DKI Jakarta segera melanjutkan pembangunan rumah susun di Jakarta. Pembangunan rusun sebagai upaya persiapan Pemprov DKI Jakarta dalam relokasi warga yang terdampak penataan. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Senin 18 April 2016, pembangunan rusun lanjutan akan dibangun di 8 lokasi. Kedelapan lokasi tersebut yakni 2 di Jakarta Barat, yakni Rawa Buaya dan Jalan KS Tubun. Jakarta Timur 5 lokasi yakni Cakung Barat, Jati Negara Kaum, Rawa Bebek, Jalan Raya Bekasi, dan Pinus Elok. Sementara satu lokasi di Jakarta Utara yakni Semper. Dari kedelapan rusun yang akan dibangun tersebut nantinya bisa mendapatkan 2.443 unit rusun. Progres pembangunan rusun 2016, untuk yang pertama, yang pekerjaan lanjutan di 8 lokasi, itu kita perkirakan kekelar di bulan Oktober, seperti itu. Dan saat ini prosesnya dalam proses lelang. Kita berharap di awal Mei ini, di bulan Mei ya, di bulan Mei ini bisa dilanjutkan, seperti itu. Dan nanti sesuai dengan arahan Pak Gubernur, ini akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, yang terutama adalah lokasi-lokasi yang akan ditertibkan, yang kena program tertibunian. Nah ini akan disosialisasikan kepada mereka, kemudian nanti sedapat mungkin kita lakukan pengundian, seperti itu. Dan mereka nanti bisa ikut melakukan pengawasan, seperti itu. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.